Intro Berjumpa lagi di umpuk channel, channel yang membahas berita terkini terupdate dan teraktual sepetaran artis dan selebriti di jagad hiburan tanah air Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya Sidang terkait terdakwa penyebar video sur milik Gisela Anastasia dan Mikhail Yuki Nobu de Frentes alias Nobu kembali bergulir Terdakwa diputus menjalankan pidana penjara selama 9 bulan Roberto Sitohang selaku kuasa hukum PP yang merupakan salah satu terdakwa menegaskan Gisela Anastasia adalah orang pertama kali yang menyebarkan video sur tersebut Bukan tanpa alasan, Roberto menegaskan hal itu sesuai fakta dalam persidangan sebelumnya Hal itu diungkapkan Roberto Sitohang saat dihubungi awak media Terbukti kok di persidangan bahwa yang pertama kali mengupload video itu Gisela Anastasia Lalu kemudian yang pertama kali mengirimkan video itu juga Gisela Kenobu Uja Roberto Mantan istri Gading Martin itu disebut sudah mengirimkan video surnya itu ke Nobu melalui aplikasi khusus telepon genggam Hal itu ditegaskan Roberto Sitohang lagi sudah terbukti dalam persidangan sebelumnya Disebut juga Gisela Anastasia dan Nobu sudah lebih dari satu kali merekam video aktivitas sek mereka Hal ini turut dituturkan dalam persidangan Pernyataan itu kemudian menguatkan status Gisela Anastasia sebagai penyebar video pertama Roberto menyebut Gisela Anastasia dan Nobu memang berniat mengabadikan momen mesra mereka Selain itu fakta lain ditemukan dalam persidangan Roberto menegaskan Gisela Anastasia dan Nobu sudah lebih dari satu kali berhubungan intim Sebagai dasar kasus video sur yang beredar 19 detik itu diakui Gisela dan Nobu mereka lakukan di daerah Medan Namun Roberto menegaskan Gisela Anastasia dan Nobu sering berhubungan intim di beberapa kota Gisela Anastasia dan Nobu disebut pernah berhubungan intim di Palembang hingga Surabaya Hal ini juga diakui Gisela Anastasia dan Nobu dalam persidangan sebelumnya Selamat menikmati